Lalu kita klik masuk Maka disini kita sudah berhasil untuk registrasi dan kita login Sebelum kita lanjut, bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya Supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru Nah setelah kita berhasil install aplikasi Dapodik terbaru ini Maka langkah selotnya kita akan registrasi Namun sebelum kita registrasi, tentunya kita mempersiapkan kode registrasi, email dan password yang valid Serta kita clear history browser yang kita gunakan Mengapa kita clear history? Agar browser yang kita gunakan itu ringan sehingga mempercepat proses registrasi Dapodik kita Nah ini adalah tampilan registrasi dari aplikasi Dapodik versi terbaru yaitu versi 2023 Nah disini untuk registrasi ada dua metode Yaitu secara offline dan online Nah secara offline ini dilakukan apabila jaringan internet kita tidak stabil Nah untuk online kita menggunakannya ketika jaringan internet kita stabil Maka kita bisa menggunakan yang online Nah bagi yang menggunakan offline Selain mempersiapkan kode registrasi, username dan password Tentunya mempersiapkan data prefilnya Nah disini saya akan registrasikan Dapodik secara online Nah disini kita pilih mode online Kita masukkan kode registrasi Dapodik kita masing-masing Setelah itu kita masukkan username dan kita masukkan passwordnya Setelah selesai kita klik di tombol registrasi Nah disini kita menunggu proses registrasinya sampai selesai Nah di bagian sini saya akan skip biar videonya tidak kelamaan Karena memang banyak yang keregistrasi Jadi servernya agak lemot Maka proses registrasinya berjalan agak lambat Akhirnya berhasil kita registrasi Dapodik 2023 Jadi bagi bapak ibu yang registrasi Dapodiknya mengalami kendala Silahkan cari waktu-waktu yang sepi Misalnya siang atau tengah malam Karena ini baru rilis Maka banyak operator yang berlomba-lomba untuk registrasi Dapodik Jadi carilah waktu yang sepi Setelah itu Muncul seperti ini kita langsung klik OK Nah akan menghargai kita pada tampilan masuk seperti ini Nah disini tahunnya 2002-2003 ganjil Lalu kita klik masuk Maka disini kita sudah berhasil Untuk registrasi dan kita login Nah ini adalah tampilan depan dari aplikasi Dapodik versi 2023 Sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!